Oke, sekarang kita tiba di topik selanjutnya, yaitu membuat laporan yang dibutuhkan dan menyimpan laporan yang dibutuhkan saja. Oke, sekarang saya buka database. Nah, yang saya buka database ini adalah database yang bukan kita input selama proses training ini ya. Ini database lainnya yang sudah saya modifikasi. Nah, saya lihat di sini, saya buka di database yang saya modifikasi. Nah, jadi Anda fokuskan bukan kepada transaksinya tetapi teknis bagaimana cara untuk Anda mendesain laporan ya. Nah, jadi bukan kepada benar atau tidaknya transaksi yang sudah kita input selama ini. Tetapi teknis bagaimana cara Anda membuat laporan. Oke, nah jadi di dalam Ecurate, kalau kita mau mengakses laporan, kita klik dari laporan, daftar laporan. Nah, di sini banyak sekali laporan-laporan yang dapat kita gunakan. Nah, antara lain laporan misalnya neraca, rugi laba ya, kemudian laporan penjualan dan laporan pembelian ya, untuk persediaan juga ada. Nah, jadi dari sekian banyak laporan ini, kita bisa membuka laporan yang kita butuhkan, sekaligus menyimpan laporan yang kita butuhkan untuk dapat kita gunakan pada suatu saat nanti yang kita butuhkan. Nah, oke. Jadi, maksudnya seperti ini. Di sini, yang pertama yang akan kita buat adalah membuat laporan neraca jemaat baik satu periode atau multi periode. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, laporan neraca fungsinya adalah untuk menunjukkan posisi harta, utang, dan modal ya. Nah, jadi di Ecurate ini, kalau saya mau mengakses laporan neraca, klik di laporan keuangan. Nah, neraca ada beberapa bentuk ya. Nah, sekarang saya mulai dari neraca standar terlebih dahulu. Pada saat saya klik neraca, maka akan keluar pertanggal. Nah, jadi misalnya saya ingin mengetahui neraca per 31 Januari 2017 ya. Nah, selama ini kita input 2018, tapi tidak apa-apa. Nah, ini dia, neracanya seperti ini. Jadi, ada kas kecil, kas persembahan khusus. Jadi, kita tahu bahwa pertanggal 31 Januari 2017, berapa posisi kas kecil, persembahan khusus, sekolah sahabat dewasa, hotdog, pembangunan, dan lain-lain. Nah, neraca ini bisa kita bentuk dalam bentuk skontrol atau kiri dan kanan ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya tampilkan anak. Ya, saya klik di tampilkan anak. Nah, akan bentuknya begini. Jadi, tadi bentuknya ke bawah, tapi ini bentuknya aktifah di samping, kemudian hutang dan modal di kanan ya. Jadi, aktifah di kiri dan hutang dan modal di sebelah kanan. Nah, jadi kita bisa mengetahui juga neraca seperti ini. Selain itu, neraca pun dapat dibuat dalam multi-period. Nah, apa artinya multi-period? Nah, sebelumnya, Anda perlu ketahui bahwa untuk neraca sebaiknya diakses per tanggal 31 atau per tanggal akhir bulan yang bersangkutan. Ya, jadi misalnya saya mau mengakses neraca ya di tanggal 31 Januari atau 28 Februari atau 30 Maret. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di neraca multi-period. Nah, kalau di neraca multi-period ini saya bisa akses dari, caranya dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juni 2017. Maka, bentuknya akan seperti ini ya. Nah, jadi ini adalah neraca per akhir bulan. Pertanggal akhir bulan ya. Nah, jadi kita bisa membandingkan perkembangan dari keuangan kita setiap akhir bulan. Baik aset, hutang, maupun modalnya ya. Nah, seperti ini. Nah, apabila neraca multi-period ini saya butuhkan, maka saya bisa memorize ya. Nah, untuk itu kita bisa melakukan modifikasi. Nah, modifikasi misalnya 1 sampai 6 ya. Atau 1 sampai 12. Atau hanya bulan 6 sampai 12 saja. Nah, ini. Kita bisa lihat dari Juni sampai Desember. Nah, seperti itu ya. Perkembangan-perkembangannya. Nah, bisa saja saya buat dari tanggal 1 atau, maaf, saya buat dari bulan 1 sampai bulan 12. Tetapi resikonya adalah kertas pasti tidak akan muat ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi seandainya saya membutuhkan neraca yang ingin saya akses sewaktu-waktu, misalnya yang skontrol, jadi saya akan klik seperti ini ya. Kemudian saya klik tampilkan anak. Atau sebelum saya tampilkan anak, saya langsung... Nah, ini hanya totalnya. Jadi anak-anaknya tidak muncul ya, anak-anak akunnya. Oke, sekarang saya klik lagi modifikasi. Maka saya klik di tampilkan anak. Nah, saya klik OK. Oke. Nah, sekarang perhatikan anak-anak akunnya muncul. Nah, rupanya ini terpotong. Saya klik modifikasi lagi. Nah, setelah itu saya klik di sini ya. Format halaman dan huruf. Dan dari tegak saya buat mendatar. Nah, setelah mendatar, saya lebarkan lagi. Nah, jadi lain kali report ini saya butuhkan, tetapi saya tidak mau mendesain seperti tadi. Ya, mendesain ulang. Oleh karena itu, saya bisa menyimpan laporan ini. Jadi, saya klik di Memorize. Nah, ini saya buat saja neraca jemaat. Nah, nama laporan, saya samakan saja dengan judul laporan. Nah, setelah itu saya klik Simpan. Nah, jadi kalau lain kali saya membutuhkan laporan ini, saya bukan klik di laporan keuangan dan di sini ya, neraca indeks kontrol. Tetapi, saya langsung klik di laporan tersimpan. Nah, di sini sudah ada namanya neraca jemaat. Atau bisa saja saya akses dari laporan, kemudian laporan tersimpan. Nah, muncul neraca jemaat ya. Di sini saya bisa klik dan saya langsung melihatnya. Nah, langsung terbentuk seperti yang sudah saya modifikasi ya. Nah, jadi lebih efisien dan efektif.